Intro Dilaksanakan di kawasan Monumen Buda terbesar di dunia, BNPT meresmikan warung NKRI di Borobudur, tepatnya di bakones Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hadir didampingi oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madia BNPT, Kepala BNPT Komunjen Paul Berafi Amar lakukan peresmian warung dengan penggundingan pita. Kepala BNPT Komunjen Paul Berafi Amar sampaikan bahwa selain untuk menyebarkan narasi kebangsaan, warung NKRI merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini disamping kaitan masalah narasi-narasi kebangsaan, kita juga mendukung hidupnya perekonomian masyarakat yang bisa membawa masyarakat itu menjadi menjadi sejahtera. Kepala BNPT Komunjen Paul Berafi Amar sampaikan kesejahteraan masyarakat yang dikelola bersama antara unsur-unsur pemerintah, seluruh-unsur badan usaha yang peduli akan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat ini. Selain peresmian warung NKRI, BNPT juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Direktur Utama PT TWC Edi Setiono sampaikan, nilai toleransi harus didorong seiring dengan pertumbuhan ekonomi di destinasi super prioritas. Menjadi target dari pemerintah bahwa destinasi super prioritas ini bisa menjadi mahanet pertumbuhan. Oleh karenanya, satu hal yang juga harus kita dorong itu adalah sikap-sikap toleran dan inklusif. Oleh karenanya, kita bekerjasama dengan BNPT untuk menyiapkan seperti ini, supaya ke depan program destinasi super prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan bertajuk, melestarikan budaya, merawat keberagaman, menuju Indonesia Harmoni. Dialog ini diisi oleh Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno yang hadir secara virtual, Ketua DPP IP Kiyihaji Abdul Mohaimin, Ketua FKPT Provinsi Jawa Tengah Profesor Samsu Ma'arif, Seniman dan Budayawan Sujiwa Tejo, serta Staf Ali Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fajar Hutomo. Diharapkan dengan diresmikannya warung NKI dan hadirnya acara dialog kebangsaan ini, menjadikan kesejahteraan masyarakat di kawasan destinasi super prioritas Borobudur ini, dapat bertumbuh seiring dengan ditanamkannya sikap-sikap toleransi dalam berbangsa. Terima kasih telah menonton!